Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya Farah Fahrol cara merawat anggrek agar subur seperti ini dan cara merawat anggrek agar berbunga dan anggreknya bebas dari hama penyakit nah jadi silahkan lihat video ini sampai dengan selesai, kalau yang lihat separuh itu risikonya tentu ditanggung sendiri ya nah seperti ini daun anggreknya sudah kuning-kuning Nurman artinya sudah diserang oleh hama penyakit seperti ini untuk mengatasi daun anggrek yang kuning tapi hamanya tidak nampak oleh mata kita jadi kita gunakan pungisida yang namanya Natifu nah tapi untuk jaga-jaga supaya tidak kuning daun daunnya juga tidak bosuk itu boleh pungisida yang lain tapi kalau sudah diserang seperti ini artinya penyakitnya sudah ada di tanaman anggrek kita disini kita menggunakan pungisida yang mereknya Natifu nah dan satu lagi untuk penyakit yang nampak oleh mata kita misalnya wereng yang kecil-kecil ya ataupun ada bidatang yang nempel di daun juga ulat misalnya kita gunakan itu ansektisida yang namanya adalah Firtaco teman-teman nah jadi penyemprotannya silahkan teman-teman lakukan itu kalau sudah terserang seperti dia kalau tidak hujan itu cukup 5 hari sekali tapi kalau di tempat teman-teman itu hujan tiap hari hujan itu 2 hari sekali tapi pilih-pilih waktu ya kalau sudah hampir mau hujan sudah mendung misalnya jangan disemprot dulu nah untuk cara penyemprotannya mulai dari tangkai bunga sampai ke daun batang dan juga ke pot anggrek teman-teman nah seperti ini ya karena di dalam pot ini di perakaran juga ada hama walaupun tidak nampak oleh mata kita nah jadi menyebabkan batang anggrek juga busuk akar anggrek juga busuk ya tetapi hamanya tidak nampak itu silahkan teman-teman gunakan Natifu nah tapi untuk jaga-jaga saya ulang sekali lagi supaya tidak diserang oleh hama penyakit teman-teman boleh menggunakan punggisida yang lain yang lebih murah oke silahkan di share ya buat teman-teman yang lain jika dirasa bermanfaat